Intro Barang-barang bekas Menjadi salah satu hal yang aku sukai Kadang Aku hati Banting barang-barang bekas Yang tergolong Vintage atau retro Di pasar-pasar loak Atau pasar lilin yang ada Di Bandung Dan cerita Malam hari ini yang akan Aku ceritakan Adalah ketika Aku membeli sebuah Barang Yang ternyata Ada penghuninya Sudah jadi kebiasaanku Atau bahkan bisa dibilang hobi Mengumpulkan barang-barang yang antik Ya sebenarnya tidak terlalu antik dan mahal Tapi Barang-barang yang Vintage Dan Bentuknya cukup unik Biasanya aku beli Bisa dibilang aku bukan kolektor barang-barang antik Hanya saja Jika ada barang yang Keren menurutku Aku pasti membelinya Hari itu Aku berjalan-jalan Di sebuah pasar yang Memang menjual barang-barang bekas Di Bandung Saat itu Aku menemukan Sebuah pemutar piringan hitam Yang dari bentuknya sih Sudah sangat tua Dan sangat lama Sang penjual bilang Kayaknya sih ini Produksi yang lama Dan sudah ada sejak zaman Belanda Wow Tapi Kondisinya rusak Tidak apa untukku yang Suka barang-barang Yang bisa kupajang Karena bentuknya keren Aku pun langsung Penawar Pemutar piringan hitam itu Setelah Tawar-menawar Karena kondisi Tidak bisa terpakai Dan hanya bisa dijadikan pajangan saja Aku mendapatkan harga yang cukup murah Aku pun membawanya pulang ke rumah Di rumahku Aku mempunyai sebuah Atau satu ruangan Yang berisi Barang-barang koleksiku Belum terlalu penuh sih Tapi ya Sudah dipajang Dan ini adalah salah satu tempat favoritku Di ruangan itu ada sebuah meja Tempatku duduk Dan biasanya membersihkan barang-barang Yang sudah aku beli Aku ambil kain lap Dan mulai membersihkan piringan hitam itu Kondisinya bisa dibilang Tidak terlalu bagus Ya 70% lah Ada Yang sudah mengelupas Mungkin bautnya hilang Ada yang sudah berkarat Dan ya Kondisinya rusak Tapi untuk dipajang Dari bentuknya sih Sangat bagus Aku membersihkannya Dan setelah Menampak bersih Cukup rapi Sementara aku simpan di atas meja Aku sempat foto Dan kubagikan di Social media Ketika itu banyak teman-temanku yang komen Wah bagus sekali Keren Lucu Sesuai dugaanku Sesuai dugaanku Tapi sayangnya tidak jalan Saat itu menjelang maghrib Aku pun meninggalkan ruangan koleksiku itu Kututup pintunya Dan baru saja berjalan beberapa langkah Tiba-tiba Terdengar dari dalam ruanganku itu Sebuah benda digeser Sangat jelas Rafa aku buka pintu Aku lihat Meja Yang di atasnya ada pemutar piringan hitam itu Bergeser Cukup ekstrim Yang awalnya lurus Presisi Jadi miring Aku pun Mengembalikan meja itu ke posisinya semula Kau bisa Bergeser ya Mulai timbul Perasaan yang aneh saat itu Sudahlah Aku berjalan Kembali keluar ruangan koleksiku itu Belum sampai di pintu Meja itu bergeser lagi Aku tersentak kaget dan sempat berlari kecil Keluar dari ruangan Ketika aku intim Iya Mejanya bergeser Ini mulai tidak wajar Tidak pernah sama sekali ada kejadian-kejadian aneh di ruanganku itu Baru kali ini Aku langsung menutup pintu Tidak memperbaiki keadaan meja itu lagi Posisi ruangan koleksiku ini Ada di bagian belakang rumahku Bisa dibilang dulunya gudang Tapi aku coba manfaatkan jadi ruang koleksi Jadi memang agak terpisah dari ruangan-ruangan yang lain Dan kamarku Berada di atasnya Di lantai dua Aku kembali ke kamar Membuka laptop Mencari hiburan Dan Tiba-tiba Aku mendengar suara Alunan musik Samar terdengar suara musik Seperti Keroncong Entahlah Ini suara musik dari mana Aku close semua tab di laptopku Namun suara itu masih terdengar Aku buka jendela kamar Siapa tahu ada tetangga Atau mungkin ada keramaian lain di luar rumahku Tapi malam itu Sunyi Suaranya seakan-akan terdengar hanya di kamar Sampai Aku tempelkan telingaku ke lantai Yang langsung menarah ke lantai bawah Dimana adalah itu ruang koleksiku Dan ketika aku tempelkan telingaku ke lantai Jelas terdengar Suara alunan musik itu berasal dari Ruang koleksiku Bergegas aku pun turun ke bawah Dan untuk kamu tahu Di ruang koleksiku itu tidak ada benda yang bisa mengeluarkan suara Kecuali Aku langsung turun ke bawah Kulihat saat itu ibuku sedang menyiapkan makan malam Aku sempat bertanya pada ibu Dengar suara musiknya Dan dia menjawab Tidak mendengar apa-apa Aku langsung pergi ke luang koleksi Ku buka pintunya Dan Tidak terdengar suara apa-apa Aneh Ku nyalakan lampu ruang koleksiku Posisi meja masih bergeser seperti Terakhir ku tinggalkan Namun Ketika aku melangkah masuk Tiba-tiba bulu kuduku berdiri merinding Ada yang berbeda dari koleksiku Sepertinya Pemutar beringan hitam itu Ada sesuatunya Sejak benda itu ada di rumahku Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi Aku lalu menutup kembali pintunya Dan mematikan lampu Lanjut malam itu Aku makan malam bersama keluarga ku Selesai Sekitar jam 8 malam aku kembali ke kamar Saat itu aku coba mengetik Dan akan posting di story instagramku Bahwa aku mengalami kejadian aneh Setelah membeli Pemutar beringan hitam itu Tapi entah kenapa Setiap aku akan post Itu Ada sesuatu yang Seperti menahanku untuk tidak melakukannya Sehingga ku hapus kembali Malam pun berlalu Entah kenapa saat itu aku sulit Untuk tidur Tidak biasanya Setengah satu pagi Aku masih terjaga Masih terbangun Aduh Kenapa ya ini Tidak enak perasaan Was-was resah Rasanya semua itu kualami Sampai Terdengar lagi suara musik roncong itu Dari ruang bawah Ruang koleksiku Seketika bulu kuduku berdiri Merinding Dari ujung kaki hingga ujung kepala Kali ini aku tidak berani mengeceknya Aku tutupi seluruh badanku dengan selimut Menutupi telinga aku tidak mau mendengar Terdengar suara langkah kaki Terdengar suara langkah kaki perlahan-lahan menaiki anak tangga Suara langkah kaki yang cukup berat Langkahnya semakin dekat Dan berhenti tetap di depan pintu kamarku Dan Tetap dengar Gagang pintu kamarku ditarik dan terbuka Dan Terdengar Suara batuk seorang pria Dan Itu berada sangat dekat denganku Suara batuknya Sangat menakutkan Terus menerus seperti sangat kesakitan Itu tidak mungkin ayahku Atau ibuku Itu siapa Aku pun beranikan diri untuk Untuk melihat dan mengintip dari balik selimutku Dan ketika ku lihat Astaga Seorang lelaki tua Orang Belanda Pemakai baju putih Perambut piran Tinggi dan dia berdiri Tepat di sebelah tempat tidurku Satu tangannya memegang dada Seperti kesakitan dan terus terbatuk-batuk Dan ketika ku perhatikan Sosok itu tidak mempunyai bola mata Dan Ada luka yang cukup memanjang di lehernya Seketika aku langsung menutup kembali Selimutku itu dengan Sangat ketakutan Dari balik selimut aku Aku langsung menelepon Ke orang rumah Untuk menyelamatkan ku di sana Di kamarku sendiri Untunglah ibu mengangkatnya Dan ku bilang Bu Tolong ke kamar sekarang Tentu banyak bicara Ibu mengiakan Dan tak lama Ada yang memegang pundaku Dan Berusaha menariku Syukurlah Ibu sangat cepat datang Ke kamarku Dan ketika ku buka Selimut Sosok lelaki Belanda tanpa mata Mencengkram bahuku Dan Terlihat menurutnya mengangas Sangat lebar Luka yang ada di lehernya Membuat Kepalanya terlihat Hampir terlepas dari badannya Aku berteriak Segencang-gencangnya Sampai Ibu ku pun datang Aku langsung beranjak Dari tempat tidurku Dan memeluk ibu Ibu bertanya padaku Kenapa Apakah aku Erep-erep Tindihan Aku bilang Tidak Bahkan aku Belum tertidur Tapi aku melihat Sosok itu Dan aku yakin Sosok itu berasal Dari Piringan hitam Yang ku beli Mungkin itu Pemiliknya Entahlah Kesokan harinya Aku pun Menjual barang itu Ke pasar luar Dengan harga yang Sangat murah Asal barang itu Tidak ada di tanganku lagi Jika mengingat Kejadian zaman dulu Ketika Jepang masuk Ke Indonesia Saat itu Memang banyak Para Nederland Atau Belanda Yang dibantai Habis-habisan Mungkin salah satunya Adalah pemilik Dari pemutar Piringan hitam itu Dan mungkin itu Adalah barang Kesayangannya Sehingga Sosoknya Masih menempel Di barang Kesayangannya itu Sosoknya Tidak Sosoknya 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 Terima kasih.